Hi, I'm Melissa Tamrin, I'm the Recruitment Manager of Ecruit, and welcome to Expert Corner. Typical workday as a recruitment manager, kalau dari aku sendiri, aku work closely sama 4 team lead aku. Jadi, di bawah team lead aku pun ada beberapa recruitment consultant, which contains like 7-8 people dalam satu team. Dan mereka benar-benar ensure dari segi sourcing, terus interview, sampai dengan employment prosesnya, sampai ke hire. Jadi, aim-nya kita sebenarnya, kita mau hire qualified talents untuk ke klien-kliennya kita. Dan kita juga di sini ada beberapa divisi, which dari recruitment manager juga kita work closely sama divisi lain yang handle klien. Kalau di sini namanya klien eksekutif sama key account managers. Yang paling challenging di recruitment itu sebenarnya karena kita daily itu dealing with people, dan setiap orang punya karakter dan sifat yang sangat berbeda, jadi kita juga tiap hari belajar terus gimana cara handle orang-orang tersebut. Kalau misalnya saya sebagai recruitment manager, mungkin lebih ke semua stakeholder-nya gimana biar align semua communication channel-nya antara division itu bagus. Karena di recruit itu kita punya 4 divisi, kalau untuk bagian talent itu ada talent advocate sama recruiter, kalau untuk bagian klien itu ada klien eksekutif sama key account manager. Bagaimana cara determine good and not so good talents? Jadi, biasanya kita conduct phone interview atau face-to-face interview. Jadi, dari sana tuh kita bisa lihat ya, dari cara dia treat kita gimana, terus dari cara dia menjelaskan job description-nya dia gimana, terus dari KPI-nya dia apa, achievement dia apa di company yang dia sekarang. Jadi, dari situ kita juga bisa lihat, kita bisa define ini talent tuh bagus, biasa aja, atau kurang bagus, dari situ kita bisa conduct. Terus, selain itu kita juga kasih pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan sama logic questions yang memang tidak ada di Google atau tidak ada di manapun. Jadi, kita benar-benar spontaneous aja, kita tanya logic questions, tidak ada jawaban yang salah atau benar, kita hanya melihat cara dia menjawab dan jawaban dia apa sih, gitu. Kalau dari aku sendiri, melihatnya lebih ke caranya gimana kita deliver talent-nya. Kalau dulu headhunting traditional, mungkin benar-benar traditional way, yaitu kita cari talent in manual way, and then kita kirim juga manual menggunakan email dan segala halnya. Nah, kalau untuk sekarang, kita lebih menggunakan teknologi yang disebut dengan ekrut platform. Jadi, itu ekrut platform itu bisa digunakan dari segi talent maupun klien. Nah, kliennya sendiri bisa cari talent-talent kita yang kita put di marketplace, and then dari talentnya sendiri, mereka bisa apply langsung di ekrut platform. Jadi, kita mempertemukan dari talent dan klien bisa ketemu langsung di platformnya kita. Tim aku sekarang ada, in total itu ada 30 sampai 35 orang. Nah, cara handle-nya biasanya aku nggak terlalu micro ya, jadi aku kasih trust-nya juga ke team lead-nya masing-masing gimana cara handle anak-anaknya. Tapi, the most important thing adalah kalau kita manage team itu berdasarkan komunikasi. Komunikasinya harus jelas, dan kita harus tahu personal mereka masing-masing seperti apa. Karena gimana orangnya, kita cara trade-nya juga akan berbeda. Jadi, kita benar-benar harus tahu nih cara trade orang yang seperti ini itu seperti apa. Terus, yang next-nya kita kasih award ke mereka kalau misalnya mereka punya ideas atau memang achieve target-nya mereka. Nah, kita harus publicly award mereka. Terus, yang ketiga lebih encourage mereka untuk giving ideas dan suggestion kalau misalnya memang dalam tim tersebut ada yang kekurangan atau ada kesalahan. Jadi, kita semua di divisi rekruter itu saling belajar satu sama lain. One thing yang bisa bantu kita untuk improve performance team, kadang-kadang kita pergi keluar, kita di sini juga ada remote working. Jadi, kalau misalnya memang lagi jenuh, itu boleh remote working. Plus, kita juga belajar dari kesalahan kita yang sebelumnya. Jadi, kalau misalnya memang bulan ini tidak perform, kita harus evaluasi bulan-bulan ke belakangnya itu apa sih yang salah. Jadi, kita benar-benar belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Nah, itu dalam pembelajaran tersebut, nggak cuma satu orang aja yang tahu. Tapi, kalau misalnya ada yang salah satu orang, itu semuanya harus tahu. Karena bisa aja masalah ini terjadi sama orang lain in the next future. Kalau favorite part about being a recruitment manager, salah satunya adalah karena kita tiap hari itu dealing sama ribuan orang atau hundreds of people. Of course, we are dealing with a ton of problems. Kalau kita di sini tuh di dunia recruitment, kita tiap hari tuh mikir. Gimana cara handle ini orang? Sekarang, dari segi misalnya cara handle orang IT dan non-IT atau operations atau yang level junior sama level senior sampai ke level head, itu cara trade-nya berbeda. Dan problem-problem yang kita temukan juga berbeda banget. Jadi, setiap hari ya kita dealing sama problem yang bikin kita tuh tiap hari mikir gimana caranya cari solusi yang terbaik buat kedua belah pihak. Kualifikasi yang aku cari, in a new hire, lebih fast learner, have commitment, and also someone who have goals in their life. Jadi, kerja sebagai recruiter itu nggak gampang guys. Karena dealing with people, jadi bener-bener harus punya logic yang bagus untuk handle orang tersebut. Nggak harus dari psychology, tapi memang someone who have good communication skills, yang bisa tahu cara trade orang seperti apa. Itu sih yang paling penting untuk menjadi recruiter. Dan juga mungkin salah satunya adalah orang yang ambisius. Karena kita di sini kan kerjar target ya. Jadi, target itu sangat penting kalau misalnya dari orang yang sendiri pun punya ambisius untuk achieving the target. Target kita tuh nggak gampang. Target kita itu selain number of buyers, dan juga kita di sini ada target untuk achieve revenue. Oke guys, jadi segitu dulu ya penjelasan dari gue sebagai Recruitment Manager di Ecrude. Semoga penjelasan gue yang sebelumnya ini berguna untuk kalian. Thanks for watching, jadi jangan lupa untuk like dan subscribe juga Youtubenya Ecrude. Kalau punya pertanyaan, boleh komen langsung di bawah. Terus, jangan lupa kalau misalnya kalian butuh kerjaan, kalian bisa apply langsung loh di website-nya kita. www.ecrude.com Bye!